Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Mad Game Privat Kita akan melanjutkan ya, ini saya akan bahas soal nomor 11 pada nomor 10 Saya ambil dari buku Intan Paruara, Assessment Harian ya, Kimia Kelas 10B Yang punya bukunya merapat saja ya, kita langsung saja soal nomor 11 Ion atau atom berikut yang mempunyai jumlah elektron lebih besar Daripada jumlah neutronnya Oke ya, di sini untuk koin A, saya akan jelaskan satu persatu C, 6, 12 Maka nanti elektronnya itu sejumlah 6 Protonnya itu sejumlah 6 Dan neutronnya itu adalah nomor masa kurangi nomor atom 12 dikurangi 6, ya sama dengan 6 Ternyata elektron sama dengan neutron Salah ya Yang diminta itu adalah jumlah elektron lebih besar daripada jumlah neutronnya Kita akan coba ya, untuk poin B O, 8, 16, 2 min Nah, maka nanti elektron itu dipengaruhi oleh muatan Yang tadinya 8 elektron ditambah dengan 2 elektron Maka elektronnya menjadi 10 Lalu protonnya tetap ya, yaitu 8 Dan neutron itu rungusnya adalah Nomor masa kurangi nomor atom 16 dikurangi 8 Jawabannya 8 Elektron lebih besar daripada neutron Udah ya, jawabannya adalah poin B Misalkan Mbak akan lanjutkan ya Untuk F, 19, 9 Maka nanti elektronnya adalah 9 Protonnya itu juga 9 Nanti neutronnya 19 kurangi 9, yaitu 10 Elektron lebih kecil daripada neutron Salah ya Oke yuk, kita masuk ke poin D P, 31, 15 Maka nanti elektronnya adalah 15 Protonnya adalah 15 Maka nanti neutronnya tinggal solisinya 31 kurangi 15 11 diambil 5 itu adalah 6 2 diambil 1 adalah 1 Elektron lebih kecil dari neutron Untuk poin E silahkan ya Adik sendiri bisa ya Ya, kita lanjut ke soal nomor 12 Pasangan unsur berikut yang berisotop Kalau isotop artinya jumlah protonnya sama ya Kita cari yang protonnya sama Tetapi Nomor masanya berbeda Atasnya itu yang berbeda ya Ya, sorry, beda Oke ya, ini 2 Tuh, protonnya sama Nomor masanya beda Udah langsung ketemu ya Jawabannya adalah A A itu adalah isotop Nah, ini nomor atomnya berbeda Atau protonnya berbeda Itu jelas bukan isotop Justru atasnya yang sama ya Kalau atas yang sama Itu berarti isobar Nomor masanya yang sama Lanjut yang ini ya Ini juga tuh Nomor masanya sama Bawahnya beda Ini juga isobar Selanjutnya ya Ini 13 Ini 14 Atasnya berbeda Bawahnya juga berbeda Kita lihat ya Jumlah neutronnya Untuk C 13 dikurangi 6 Itu adalah 7 Untuk yang ini 14 kurangi 7 Itu juga 7 Nah, ini artinya neutronnya sama Kalau neutronnya sama Itu dikatakan isoton Paham ya dik ya Nah, ini kita lihat ya 20 elektron Keambil 2 Maka nanti elektronnya adalah 18 Di sini 16 elektron Ketambahan 2 elektron Elektronnya juga 18 Ini namanya elektronnya yang sama Maka dikatakan Isoelektron Begitu guys Oke ya Yuk, kita lanjut aja ke soal nomor 13 Jumlah maksimum elektronnya Mengisi kulit M Apa hubungan elektron maksimum Dengan jumlah kulit ya Nanti rumusnya adalah 2N kuadrat Dimana N itu adalah kulitnya Kita langsung isi aja K, L, M, N, O, dan seterusnya Ini adalah kulit ke-1 Kulit ke-2 Kulit ke-3 Kulit ke-4 Kulit ke-5 Dan seterusnya Maka nanti M Itu artinya kulit ke-3 Ya, berarti M-nya kita isi 3 Maka jadinya 2, 3 kuadrat Ya, jawabannya 18 Oke ya, jawabannya D Konfigurasi elektron yang tepat dari unsur Yang mempunyai nomor atom 14 ya Saya punya di sini X14 Maka nanti 2, 8 Ini kan baru ke-10 ya Maka saya masukkan belakang itu 4 2, 8, 4 Ya, yang betul itu adalah poin B Selanjutnya Perhatikan diagram ion Z2 plus Pertanyaannya Nomor atom elektron valensi Oh, nomor atom dan elektron valensi ya Yang dimiliki untuk unsur Z Ya, kita harus tahu dulu Di sini Z2 plus Maka konfigurasinya adalah 2 Ini 2 ya Di kulit ke-1 ada 2 Di kulit ke-2 itu ada 8 ya 4, 6, 7 Nah, ini 8 nih Kan 2 kali kan 4 Maka 2, 8 Di kulit terluar diisi berapa? 2, 4, 6, 8 Nah, 2, 8, 8 Inilah Z2 plus Z2 plus itu artinya Konfigurasi ini sudah keambil 2 Maka aslinya berapa? Ya, 2 nya kita kembalikan Maka jadi 2, 8, 8 2 nya kita kembalikan Begini Inilah konfigurasi atom Z Ya, 1, 2, 3, 4 Kulitnya ada 4 ya Atau periodenya 4 Dan nomor atomnya Tinggal kita hitung aja ya Yang ditanya adalah nomor atom 1, 2 ditambah 8 10 10 tambah 10 Adalah 20 Lalu elektron valensinya itu yang ini Elektron valensinya itu adalah 2 Oke ya 20 dan 2 Jawabannya B Next Nomor 17 Spesi berikutnya mempunyai Konfigurasi elektron Sama dengan konfigurasi ini Oke ya Kita buat disini Br Min 36 Eh, 35 35 itu artinya Nomornya Br ya Nomor atomnya Br Lalu kita tambah 1 elektron Gitu guys Maka nanti jadinya Saya akan menggunakan metode kulit ya 2 8 8 18 Ini kan baru ke isi 28 Mintanya 36 Karena nomor atom yang tadinya 35 Kita tambah 1 Jadinya 36 elektronnya Oke ya Ini jadinya 28 36 dikurangi 28 16 diambil 8 Itu adalah 8 Ya, kurang 8 ya Maka seperti ini Oke ya Inilah konfigurasi untuk Br Min Nah, sekarang kita cari yang sama seperti ini Untuk poin A KR 36 Maka 2 8 Ini kan baru 10 ya Maka saya kurang 18 Ini baru berapa? 28 36 dikurangi 28 Itu 8 ya Ya 2 8 18 8 Langsung betul jawabannya adalah poin A Coba ya Ini sama nih Konfigurasinya Coba yang ini ya Br 35 Maka nanti 2 8 18 Ya Ini berarti kurang 7 Yang ini ya S16 ketambahan 2 elektron Maka 16 tambah 2 Itu 18 Konfigurasinya jadi 18 2 8 10 Maka kurang 8 Nah, kayak gini Lanjut 12 elektron keambil 2 Maka tinggal 10 elektron Maka 2.8 Yang ini 13 elektron Kita ambil 3 Maka artinya Tinggal 10 2.8 Begitu ya Oke next Kita ke soal nomor 10 Unsur berikut yang mempunyai jumlah kulit atom Sama dengan elektron valensinya Oke ya Helium Helium itu artinya Nomor atomnya ada 2 ya Oh kulit atom Sorry Ini 2 2 doang kayak gini Artinya kulit atomnya itu cuma ada 1 ya Kulitnya itu 1 Atau saya buat N ya Kulit itu N ya Nnya itu cuma 1 Elektron valensinya itu adalah 2 Ya Lanjut yang ini 8 itu kan 2.6 Maka nanti kulitnya itu ada 2 ya Ini kayak gini 1, 2, kayak gitu Elektron valensinya adalah 6 Selanjutnya yang ini 2, 8 ya Maka artinya kulitnya adalah 2 Elektron valensinya itu adalah 8 Ini 8 Elektron valensinya Yang ini ya 2, 8, 3 Maka nanti kulitnya itu ada 3 Ya Ini 3 1, 2, 3 Elektron valensinya itu juga 3 Inilah elektron valensinya Oke ya Jawabannya adalah poin D Kulit atom dan elektron valensinya sama Next kita masuk ke soal nomor 19 Diketahui Y-min ya Saya punya Y-min disini Mempunyai elektronnya adalah 10 Lalu apa? Neutronnya ya Neutronnya adalah 10 Pertanyaannya notasi Oke ya Elektron itu dipengaruhi oleh Muatan Maka artinya Untuk atomnya Aslinya itu adalah 9 Ini namanya ion ya Atau anion Ini adalah atom netralnya Atau awalnya ya Atau aslinya Jadi yang tadinya 9 elektron Saya tambah 1 elektron Maka elektronnya jadi 10 Jadi ini aslinya Ya oke Nah neutronnya 10 Maka nanti nomor masa itu apa? Nomor masa itu rumusnya adalah Neutron Ditambah proton Maka 10 Tambah 9 Itu adalah 19 Inilah yang benar 19 9 Jawabannya adalah poin C Next ya Kita masuk ke soal nomor 20 Atom X mempunyai Konfigurasi 2 8 1 Jika salah satu isotopnya Mempunyai nomor masa 24 Isotopnya ya Saya buat isotop lain Misalkan Y ya Y itu nomor masanya 24 Pertanyaannya Isotop tersebut Mempunyai Isotop tadi apa? Isotop itu artinya Nomor atomnya sama ya Atau protonnya sama Maka dari itu Untuk atom X ini Karena konfigurasinya 28 1 Ya berarti X ini Protonya ada 11 ya Yaudah kita cari Isotop tersebut Protonya 11 Nah makanya Protonya 11 Protonya 11 Begitu ya Lalu neutronnya berapa mbak? Maka nanti neutronnya Rumusnya adalah Nomor masa Saya kurangi dengan Proton Ya 4 kurangi 1 Adalah 3 2 kurangi 1 Adalah 1 Ya inilah Neutronnya Neutronnya 13 Oke ya Begini ya jawabannya Oke deh Paham ya deh ya Nah karena Isotop itu Protonya sama ya Maka X nya 11 Maka artinya Isotop tersebut Juga 11 Oke Lalu kan Isotop tersebut Nomor masanya 24 24 nya saya Taruh atas Rumusnya neutron Adalah Nomor masa Kurangi proton 13 Begitu Oke ya Ya terima kasih perhatiannya Semoga bermanfaat Dan kalian semuanya paham ya Sampai kembali video Matkim berikutnya Assalamualaikum